Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial tentang Bagaimana cara memberikan simbol R Atau simbol Rupiah dalam penulisan nominal keuangan Di aplikasi Microsoft Excel Termasuk diantaranya juga nanti akan berbagi tutorial Tentang bagaimana cara penulisan nominal keuangan Yang baik di dalam aplikasi Microsoft Excel Langkah selanjutnya kita coba buka aplikasi Microsoft Excel Kita coba melakukan penulisan nominal misalkan dalam pembukuan Rencana anggaran belanja Kita kasih nomor dulu Keterangan Nominal Kita kasih kontos sederhana dulu Misalkan nomor satu Kita kasih belanja Bahan Bangunan Misalkan Kemudian meminangnya Dua juta lima ratus Dan yang kedua Belanja Bahan Konsumsi Konsumsi Misalkan Tiga juta Nah Dari penulisan nominal ini Kita bisa melakukan Penambahan Simbol Rupiah Atau simbol Rupiah Di depan nominal Dengan cara otomatis Tanpa kita harus melakukan edit Satu persatu Atau misalkan Di antara teman-teman Mau melakukan penambahan Angka Setelah Koma Atau di belakang Koma Dari nominal yang Teman-teman Ketikan di dalam Penulisan nominal tersebut Caranya bagaimana Disini saya sudah Menyediakan File yang sudah Berisi lengkap Tentang Rencana anggaran belanja Kita buka Ini tentang rencana Penggunaan dana Anggaran pembangunan Disini ada Sudah lengkap Ada pekerjaan persiapan Pekerjaan tanah Dan fundasi Disini nominalnya Masih sederhana Masih belum ada Simbol-simbol Termasuk diantaranya Belum ada Pemisah atau titik Daripada nominalnya Kita contohkan Seperti ini Misalkan teman-teman Mau ngasih Titik Di nominal ini Ini kan jumlahnya 1.850.000 Jadi teman-teman Tidak harus Melakukan penambahan titik Itu secara aman Atau Satu persatu Bisa kan Kita tambahkan Seperti ini 1.010.000 Titik Kemudian Disini juga titik Disitu enter Kalau misalkan hanya satu Mungkin Kita masih Sabar lah Melakukannya Tapi kalau misalkan Nanti banyak Seperti ini Mungkin kita akan Merasa Campe Atau tidak sabar Untuk melakukan pekerjaan ini Kenapa Karena ini bisa kita lakukan Secara otomatis Pemberian titik Ataupun nanti Simbol Misalkan kita kasih simbol Seperti ini Biasanya di depan itu Penulisan Nominal Ada simbol RP Seperti ini Nah Jadinya seperti ini Sama Dengan kita Menggunakan titik Kalau misalkan kita Kasih secara Maluman satu-satu Mungkin kita Akan terasa Sampai Akan merasa Kesulitan Bagaimana caranya Agar Penambahan titik Ataupun Simbol Rupiah Dalam penulisan Nominal Keuangan ini Secara otomatis Tanpa kita harus Mendawakan Satu persatu Yaitu Pertama Tinggal kita Block Semua tulisan Nominal Yang akan Kita tambahkan Simbol Seperti ini Kita block Kemudian Kita pilih Di bagian Home Kemudian Kita klik Di menu General Run Tanda panah Kebawah Kita pilih Accounting Kemudian Kita klik Nah Seperti ini Sudah Lengkap Simbol Dan titiknya Secara otomatis Tanpa kita harus Mendawakan Menentikan Menentikan secara Manual Satu-satu Misalkan Disini juga Kita block Dulu Kemudian kita pilih Accounting Termasuk ini Jumlahnya Kita block Kita pilih Kita pilih Juga Accounting Nah Begitulah Kira-kira Cara untuk Memberikan simbol Ataupun Tanda pisah titik Di nominal Keuangan Secara otomatis Tanpa kita Melakukan Penambahan Secara Satu-satu Mungkin hanya itu Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terutama bagi Menutupannya Dan apabila Ada Teman-teman Yang mau Menanyakan Bisa tanyakan Di kolom komentar Dan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax